Halo semuanya, welcome back to youtube channel AB Dagger tutorial channel yang lebih banyak membahas tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan juga motor dan pastinya menggunakan bahan-bahan yang tepat untuk merawat kendaraan teman-teman semua supaya tetap terawat. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua pencucian menggunakan satu foam lens ya teman-teman jadi dalam satu foam lens ini kita bisa mencuci berapa motor dengan motor yang berbeda-beda teman-teman kali ini saya punya dua foam lens ya teman-teman untuk satu foam lens saya menggunakan takaran 100 mili dan untuk satu foam lensnya saya menggunakan takaran 110 mili teman-teman untuk takaran 100 mili itu saya gunakan pada motor yang tidak begitu kotor ya teman-teman dan untuk 110 mili saya gunakan pada motor yang tingkat kotornya cukup kotor teman-teman jadi saya menggunakan takaran itu paling tinggi itu 110 mili teman-teman Jadi nanti kita buat video kita menggunakan yang takaran 100 mili saja teman-teman Jadi setiap kali saya melakukan pencucian pada satu motor nanti saya akan tunjukkan berapa mili yang saya pakai teman-teman Dan juga saya akan spill sedikit sebelum dicuci dan sesudah ya teman-teman biar teman-teman juga bisa melihat hasilnya Oke sebelum kita lanjut ke videonya kita takar dulu sampo ini ya teman-teman Sampo gerasi ini yang saya pakai ya teman-teman Nah ini teman-teman bisa melihat untuk yang ini saya gunakan 100 mili ya teman-teman Kurang lebih 100 mili teman-teman bisa melihat dan yang ini saya gunakan 110 mili Jadi nanti kita akan gunakan yang 110 mili ini teman-teman ya Kita tambahkan air ya Untuk takaran air saya gunakan 900 sekitar 950 mili lebih ya Tapi jelasnya itu biasa saya penuhin saja airnya teman-teman Agak sedikit tumpah ya teman-teman Karena busanya Oke teman-teman kita tambahkan air dulu ya 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 untuk tekaran airnya saya penuhin saja ya teman-teman teman-teman bisa melihat untuk tekaran air yang saya pakai di kedua formless ini ya teman-teman yang satu ini juga saya penuhin ya teman-teman oke teman-teman kita langsung ke video pencuciannya baik teman-teman ini adalah pencucian ini adalah video pencucian motor yang pertama ya teman-teman jadi sebelum saya melakukan penyemprotan sampo saya terlebih dahulu memperlihatkan keseluruhan dari motor ini pada teman-teman semua mohon maaf videonya saya percepat ya teman-teman biar durasannya tidak terlalu panjang oke kita mulai melakukan penyemprotan ke semua bagian kendaraan ini ya teman-teman setelah saya melakukan proses sampo nanti saya juga akan tunjukkan kepada teman-teman semua keseluruhan dari kendaraan motor ini yang sudah kita melakukan proses sampo biar teman-teman juga bisa melihat dengan tekaran yang saya pakai di motor yang pertama ini apakah semua bagian ini sudah terkena sampo atau tidak oke setelah kita selesai melakukan penyemprotan teman-teman bisa melihat berapa mili yang saya menggunakan kurang lebih dua ratusan mili sampo ya teman-teman untuk melakukan penyemprotan untuk keseluruhan dari kendaraan ini teman-teman bisa melihat kalau setelah saya melakukan proses sampo teman-teman bisa melihat kalau keseluruhan dari bodi ini semuanya sudah terkena sampo ya teman-teman dan tadi sampo yang kita pakai sekitar 200 mili lebih untuk penyemprotan pada motor ini setelah itu saya langsung menunjukkan kepada teman-teman semua hasil air daripada kita mencuci ya teman-teman jadi biar durasinya tidak terlalu panjang dan teman-teman juga bisa melihat hasilnya nah ini teman-teman hasil setelah kita selesai mencuci di motor yang pertama ini untuk motor ini juga tidak begitu kotor ya teman-teman selamat menikmati oke selanjutnya kita masuk ke pencucian motor yang kedua ya teman-teman untuk ukuran motor yang kedua ini masuk di motor sedang ya teman-teman jadi sebelum saya melakukan penyemprotan sampo seperti biasa saya tunjukkan keseluruhan dari kendaraan ini sebelum kita cuci teman-teman setelah itu saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua setelah kita selesai melakukan penyemprotan sampo biar teman-teman juga bisa melihat apakah dengan takaran yang saya gunakan melakukan penyemprotan sampo ini keseluruhan dari motor ini sudah terkena sampo atau belum sekarang teman-teman bisa melihat sekarang kita masuk dalam proses penyemprotan sampo ke seluruh bagian kendaraan ini ya teman-teman selamat menikmati di kedua motor ini sedikit boros sampo nya ya teman-teman karena pencuciannya dengan joknya teman-teman kalau pencuciannya cuma bagian bodi dan bagian bawah bodi tidak begitu boros nah ini saya tunjukkan kepada teman-teman semua kita selesai penyemprotan sampo dan kurang lebih pencucian para motor ini juga memakan sampo hampir 200 mili lebih teman-teman saya berlihatin kepada teman-teman semua keseluruhan dari kendaraan ini penyemprotan sampo semua bulian sudah terkena sampo ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dan ini adalah hasil akhir setelah kita melakukan pencucian di motor yang kedua ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya kita masuk di pencucian motor yang ketiga teman-teman nah untuk pencucian motor ini saya tunjukkan sebelum dicuci saya menggunakan model potret saja ya teman-teman biar durasnya tidak terlalu panjang ini sebelum kita cuci nah ini tekaran yang kita sudah gunakan pada dua motor tadi dan motor pertama memakan sampo sekitar 200an mili lebih dan yang kedua juga sama ya teman-teman ini kita masuk ke proses pencucian motor yang ketiga menggunakan satu formula yang tadi teman-teman dengan tekaran yang saya pakai yaitu 100 mili ditambah air 900 sekitar 950 mili lebih teman-teman yang lebih jelas saya penuhin saja airnya ya teman-teman oke setelah selesai melakukan penyuapan sampo teman-teman bisa melihat saya kurang lebih juga 200 mili lebih ya teman-teman jadi sisa dari satu formula ini sisa 300 mili sampo teman-teman nanti kita akan coba di motor yang selanjutnya untuk keseluruhan dari kendaraan ini setelah kita melakukan penyemprotan sampo saya kembali perhatikan kepada teman-teman semua kalau keseluruhan dari motor ini sudah terkena sampo ya teman-teman dan ini adalah hasil akhir setelah kita selesai mencuci di motor yang ketiga ya teman-teman saya menunjukkan menggunakan model potret saja ya teman-teman biar durasinya tidak terlalu panjang oke teman-teman kita masuk di pencucian motor yang keempat jadi untuk keempat motor ini tidak begitu kotor ya teman-teman hanya di video ini saya mau menunjukkan berapa penggunaan satu formula itu kita bisa cuci berapa motor teman-teman biar ini juga bisa jadi satu pembelajaran buat teman-teman semua nah ini saya tunjukkan tinggal 300 mili setelah kita setelah kita melakukan pencucian pada 3 motor tadi dan ini motor yang keempat teman-teman nah biasanya di motor-motor yang seperti ini revol ini biasanya hanya memakan sampo 200 mili saja teman-teman kadang biasa tidak sampai 200 mili juga nanti coba kita lihat berapa penggunaan sampo pada motor ini jika ada dari teman-teman yang mau tahu tarif pencucian yang saya pakai di tempat pencucian saya ini teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya sudah pernah saya paham untuk tarif pencucian dari motor kecil sedang sampai motor besar ini teman-teman jadi sisa 100 mili saja teman-teman ini masuk di motor keempat dan ukuran motor yang beda-beda teman-teman motor kecil dan motor sedang dan juga motor besar tadi ya kalau untuk penggunaan sampo yang irit biasanya di motor-motor seperti ini teman-teman ini biasanya hanya 200 mili penggunaan sampo atau kadang kadang kurang dari 200 mili juga teman-teman biasa yang agak sedikit boros itu pada motor besar seperti n-max itu sedikit boros teman-teman itu bisa hampir 300 mili setiap kali kita melakukan proses sampo jadi keseluruhan dari motor ini teman-teman bisa melihat setelah kita selesai melakukan proses sampo kalau keseluruhannya sudah terkena sampo ya teman-teman nah ini adalah hasilnya nah jadi dalam satu fondness itu saya bisa mendapatkan empat motor ya teman-teman kalau ukuran motor kecil seperti motor yang keempat ini itu bisa dapat lima motor teman-teman oke teman-teman jika ada kritik dan saran atau ada pertanyaan atau ada yang belum saya bahas seputaran tentang cara yang baik dan benar mencuci mobil dan motor teman-teman bisa tulis di kolom komentar terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat so next video abedagers bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati